Rujak Tanah Biasa Sekarang lanjut kita bikin rujak, Femmes. Bumbu ini dibikin bukan dari sambal kacang tanah biasa, tapi ada honje. Rujak honje ini menjadi kudapan khas dari Cikampek. Buah dan sayuran yang dipakai juga cukup komplit lho. Mulai dari pepaya, mangga, nanas, dan bengkoang. Spesialnya sih ya bumbu rujak ini, Femmes. Ada gula merah, asam jawa, terasi, cabai, dan kacang mete. Eits, kecombrang gak boleh ketinggalan ya. Buah yang berlimpah, bumbu yang dipakai juga harus menyesuaikan ya. Jangan ragu memasukkan banyaknya bumbu. Gula merah jumlahnya harus berani, Femmes. Campur sampai rata deh. Lalu campur honje alias kecombrang. Jangan lupa tambahkan asam jawa biar rasanya semakin segar. Disusul kacang mete. Oh iya, kecombrang dikenal sebagai bahan baku yang Indonesia banget. Rasa dan aromanya lebih kuat dan khas. Kacang mete memiliki rasa yang khas dan kriuk-kriuk di mulut, Femmes. Pokoknya rasanya lengkap deh. Ada manis, asam, dan sedikit getir. Sajikan deh di dalam wadah buah nanas. Rujak honje siap disajikan saat berkumpul bersama keluarga. Mantul, mantap betul. Wah, makan buah ini sangat dianjurkan untuk menjaga imunitas selama masa pandemi, Femmes. Vitamin dan mineral di dalamnya juga bisa melancarkan pencanaan, Femmes. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.